Saya ke sekolah masuk pertama kali maka itu adalah hal yang menjadikan anak-anak senang Ya kenapa? Karena saya terlihat aneh bagi mereka Halo selamat sore teman-teman sekalian jumpa lagi bersama dengan saya Maximus Masen Kian Dan di depan ini seorang guru hebat milik Flores Timur Walau bukan anak asli dari Flores Timur Jan Suratman Oke selamat sore Pak Maksi Ya teman-teman sekalian sore hari ini kita akan berbincang kurang lebih beberapa menit ke depan Dengan sosok yang luar biasa ini Pak Jan Suratman Selamat sore Pak Jan Selamat sore Salam semangat Salam semangat luar biasa ini Kemarin baru pulang liburan ya Ya Alhamdulillah saya tiba pada hari minggu Hari minggu Kurang lebih satu minggu dua minggu di kampung Dua minggu lebih empat hari sekitar itulah Pak Jan saya mau dapat cerita ini Sampai terdampak di Flores Timur ini ceritanya panjang pendek Haru biru silahkan Jadi ceritanya cukup panjang Ini gara-gara saya mengikuti sebuah program ya Waktu itu kementerian pendidikan perlu relawan Namanya SM3T di tahun 2011 Pertama kali saya ke Pulau Flores ini Saya langsung menuju kabupaten yang ada di sebelah barat sana Kabupaten Manggarai Tengah Manggarai Tengah Waktu itu Manggarai ya Yang ada ibu kotanya itu Ruteng namanya Dan di tahun 2011 itu Saya sebagai pengajar di sana selama satu tahun Sampai program apa tadi di kementerian tadi? SM3T itu jadi singkatan dari Sarjana mengajar di daerah 3T Waktu itu daerah 3T itu salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tapi tidak semua kabupaten Ada kabupaten yang ditetapkan menjadi daerah 3T Seperti itu Oke jadi jalur masuknya adalah SM3T tadi ya Untuk ke Flores Sebelum akhirnya tiba ke Flores Pernah mengakses Flores atau pernah tahu Flores NTT itu seperti apa Pak Yan? Sama sekali belum tahu Tapi tahu bahwa NTT Flores ada di peta Indonesia kan? Oh iya Kalau NTT ada di peta Indonesia itu sudah pelajaran kelas IPS SMP Ya ini saya tanya Ada apa Akun Youtube tertentu yang coba tanya ke teman-teman di Jawa Mana itu Oh ini yang di Papua ya Seperti itu Makanya saya mau cek Pak Yan sudah tahu Iya itu dari SMP kami sudah belajar di sekolah Sering ditanya juga Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur itu apa Tapi waktu itu tidak tahu kalau Nusa Tenggara Timur itu banyak pulau Di Manggarai saya mendapat kesempatan untuk berbagi di SMP Satu Atap Lemarang Di Kejamatan Reok waktu itu Tapi sekarang mungkin sudah pemekaran jadi Reok Barat Dia posisinya di pantai utara ujung barat berbatasan dengan Manggarai Barat Singkat cerita nih bagaimana kondisi di sekolah itu lalu karakter budayanya Ketemu dengan anak-anak Menjadi guru di awal-awal Pengalamannya seperti apa Saya tiba di sana itu sebenarnya surprise Saya kebetulan ada teman-teman yang sesama lawan dari Manggarai waktu itu Saya sempat tanya Pak SMP Satu Atap Lemarang itu di sana Oh itu dekat saja Nah jawaban di sana itu selalu dekat Ini kata-kata yang selalu saya ingat ini Ketika teman-teman di sana mengatakan Dekat berarti itu jauh bagi saya Ternyata benar Jadi perjalanan dari Ruteng Ini pakai travel waktu itu Dari Ruteng ke Rio dulu Nah pusat kecamatannya waktu itu Rio Itu sekitar 4 jam 4 jam itu sudah jalan pelan-pelan Karena di sana topografinya berbukit Dan jalan rayanya itu di tepi bukitnya Antara bukit dan jurang Sehingga mobil di sana harus pelan-pelan begitu Itu 4 jam Kemudian dari Rio menuju ke Lemarang Kampung yang ada sekolah itu Itu sekitar 4 jam lagi 4 jam itu ditempu dengan jalur darat Waktu itu Angkutannya berupa auto-truck yang dimodifikasi Kemudian dilengkapi dengan Mobil kalau kita rasa auto-call itu Saya pernah naik Dilengkapi dengan sound system Yang luar biasa Duduknya menghadap ke depan Duduknya menghadap ke depan Dipakai balok melintang gitu Modifikasi dengan tempat duduknya Dari kayu itu yang Ya sedemikian rupa Dan tiba pertama kali Di Desa Lemarangwatu itu Sudah jam 8 malam Dan kondisinya hujan Saya bingung Saya bingung kenapa Tidak bisa lihat lingkungan Karena malam hari dan hujan Dan beruntungnya Saya diterima oleh Pak Kepala Desa disana Nah itu Namanya Pak Robert Sani Waktu itu Saya bersyukur sekali Beliau orang yang baik Beliau juga pernah merantau Sehingga penerimaan kepada Orang dari luar daerah Itu luar biasa ramah Oke sekarang ke sekolah Cerita di lingkungan sekolahnya Nah dari rumah Pak Kepala Desa Tempat saya menginap tadi Sekolah itu hanya berjarak 50 meter Jadi saya jalan kaki saja dari rumah beliau Jadi sebelah rumah beliau itu Sudah pekarangan SD SD Lemarang Dan sebelah SD itu adalah SMP Karena disitu kan konsepnya satu atap sebenarnya Nah tapi bangunannya Punya bangunan sendiri-sendiri Namanya satu atap juga Seperti itu Jadi Kami selama setahun Saya tidak sendiri Disitu ada dua Rekan saya yang lain Saya bersama-sama dari Jawa Sama-sama dari Jawa Dan kebetulan yang memberangkatkan kami Waktu itu adalah Universitas Negeri Malang Program kementerian Yang dilewatkan di universitas Universitas Negeri Malang Dan disitu sudah kita satu tahun Beberapa minggu menginap di rumah Pak Kepala Desa Akhirnya pihak sekolah Kepala Sekolah SD dan SMP ini Bersepakat untuk Ada semacam bekas Mesguru gitu ya Masih Ditempat di beberapa orang Ada satu lokal yang kosong Dan itu menjadi tempat kami Selama satu tahun Jadi memang butuh perjuangan Nah Kita mau ingin gali itu Soal di sekolah Bagaimana Sebagai guru IPA ya Pengalaman mendampingi anak-anak Seperti apa Apakah ada kesulitan yang memang Dapatkan karena Budaya berbeda Karakter anak-anak berbeda Atau seperti apa Tantangannya di awal Jadi ini hal yang sangat menarik Satu hal yang saya syukuri Ketika saya datang di Flores ini Saya mendapatkan wawasan Tentang budaya lain Budaya lain Ini benar-benar mengubah mindset saya Sebelumnya saya itu berpendapat Bahwa Indonesia itu ya Jalannya bagus Kemudian di sana sini Itu sudah ada pertokohan Itu yang saya pikirkan Tapi ketika kita keluar Pulau Jawa Khususnya ke arah Indonesia Timur Itu mungkin kita harus Sedikit mengkoreksi pikiran kita Kita harus koreksi betul-betul Ternyata Indonesia itu Beragam Baik dari Kemajuan pembangunan Budaya Bahasa Topografi Topografi juga sangat Berlain-lain Itu hal yang saya Syukuri Sampai saat ini Walaupun sudah ada Di Flores Timur ini 8 tahun lebih Saya Menganggap itu sebagai hal yang Saya patut bersyukur Pernah Ada di sini Di sini Di sini Dan tantangan Tantangan yang pertama ketika masuk Di wilayah budaya berbeda Itu yang pertama adalah Kendala bahasa Kendala bahasa ini menjadi yang nomor satu Karena rata-rata Orang di daerah itu menggunakan bahasa ibu Bahasa daerah masing-masing Yang Kalau kita bilang grammar-nya itu berbeda Screamernya berbeda Jadi ketika kita sampai di Lemarang Bersyukur Pak Kepala desa yang menerima kami Ini sudah pernah pengalaman Merantau ke Makassar Dan daerah-daerah lain Sehingga Bisa Lancar berbahasa Indonesia Lain halnya ketika saya ke sekolah Ketika saya Ke sekolah Masuk pertama kali Maka Itu adalah hal yang menjadikan Anak-anak senang Kenapa? Karena saya terlihat aneh Bagi mereka Padahal saya Melapalkan Bahasa Indonesia Terlihat aneh itu Maksudnya Terlihat aneh itu Apakah tampilan fisik Atau seperti apa itu Terlihat asing bagi mereka Karena Mungkin jarang ya Orang Jawa datang ke Kampung Lemarang itu Sehingga secara tampilan fisik Kemudian cara berpakaian Bicara Cara berbicara Kemudian Kalau Kami orang Jawa kan Suka senyum-senyum Menyawa orang itu Mungkin terlihat aneh Seperti itu Ya Itu banyak hal yang Sebenarnya Kalau kita pandang sebagai Kesulitan itu Bisa dikategorikan Bagi Kesulitan Namun saya waktu itu Lebih Berorientasi Kepada bagaimana Saya Berbagi Saya enggak apa-apa Kalau ditertawakan Karena mungkin Terlihat lucu Atau bagaimana Yang penting Misi saya Untuk berbagi Ke anak-anak Jadi sebenarnya Tidak dari cerita ini Kemudian Ada proses adaptasi Dan tidak mengalami Kesulitan yang Luar biasa Di lingkungan Maupun di sekolah Begitu Iya Memang Ini perlu Waktu ya Ketika kita Masuk ke Budaya yang Cukup berbeda Dengan budaya Asli kita Paling tidak Yang kita cari Adalah Yang pertama Adalah Orang yang Mengerti Bahasa kita Itu Kita harus pegang Satu dua orang Sebagai jalan masuk Sebagai jalan masuk Sebagai perantara Bagaimana Selanjutnya Kita berbahasa Dengan mereka Kita tanya ke Orang yang mengerti Ini dulu Setelah itu Barulah kita Berbicara secara Luas kepada Masyarakat Tentu kemana-mana Biasanya Selama Sekitar Tiga-empat bulan Saya selalu Didampingi Satu orang Untuk Berbicara Dengan Terkenapa Masyarakat Disana Karena Takut Ada Masyarakat Disitu Bahasa Indonesianya Fasi Disana itu Bisa Berbahasa Indonesia Cuma Mungkin Agak Berbeda Dengan Yang umum Di Jawa Jadi Ada beberapa Dialek Dialek Bahasa Ibu Yang ikut Ke bahasa Indonesianya Sehingga Kalau kita Omong Tanpa Memahami Latar budayanya Itu bisa Salah paham Mungkin Makanya Saya Kemana-mana Di awal Disana itu Selalu Minta Didampingi Karena apa Takut Salah ucap Bagaimana Ceritanya Sehingga Dari Manggarai Itu kemudian Ke Flores Timur Untuk Program Relawan SM3T Ini Hanya Memang Satu tahun Satu tahun Dan Itu Sudah Jangka Waktunya Sudah Jelas Kita Diantar Kapan Kita Dijemput Kapan Itu Sudah Ada Waktunya Sehingga Ketika Waktunya Sudah Selesai Kita Semua Lebih dari Ratusan Orang Waktu itu Yang dimutasi Lagi Harus Bukan dimutasi Istilahnya Kontra SM3T Selesai Kontra SM3T Selesai Kemudian Kita Mendapat Perhatian Dari Kementerian Pendidikan Sehingga Diberikan Akses Untuk Waktu itu Masih namanya Program Rintisan PPG Prajabatan Kalau sekarang Ada PPG dalam Jabatan Ada dua PPG itu Ada yang Prajabatan Ada yang Dalam Jabatan Rintisan Yang Prajabatan Itu Di SM3T Ini Dan sekarang Sudah Dijalankan Jadi teman-teman Mahasiswa Yang mau Ke arah Guru Bisa Ambil Sebelum Mengajar Ikut Perjabatan Lebih Seperti Itu Sekitar Tahun 2013 Saya Baru Dapat PPG Harus Menunggu Dulu Karena Itu Jadi Posisi Mengikuti Pendidikan Profesi Guru Itu Posisi Di Manggerai Tidak Itu Sudah Dipulangkan Ke Kampung Masing Jadi Dari Manggerai Dipulangkan Dulu Ke Kampung Iya Menunggu Beberapa Bulan Kemudian Ada Pengumuman Baru Kita Masuk Jadi Kemudian Pengumuman Berikut Pak Yan Dapatnya Di Flores Timur Belum Belum Ini Masih Panjang Masih Panjang Setelah Pendidikan PPG Prajabatan Di Tahun 2013 Di Tahun 2014 Itu Ada Optimalisasi Lulusan Namanya Waktu Itu Sudah Ada Planning Dari Kementerian Pendidikan Bahwa Akan Ada Syarat Untuk Peningkatan Kualitas Guru Salah Satunya Harus Bersertifikat Pendidik Itu Tadi Nah Dan Kami Ini Mungkin Jadi Ininya Proyek Pertama Atau Percontohannya Untuk Yang Prajabatan Dan Waktu Itu Di Tahun 2014 Kementerian Pendidikan Bekerjasama Dengan BKN Kemudian Sejumlah Daerah Ini Menginisiasi Program Yang Namanya Guru Garis Depan Yang Pertama Yang Gigi D1 Yaitu Itu Tahun 2015 Formasinya Sudah Dari 2014 Kemudian Diadakan Seleksi Secara Nasional Yang Dikelola Kemdikbud Sendiri Yang Bekerjasama Dengan BKN Tesnya Di Universitas Universitas Negeri Malang Ya Hampir Sama Dengan Tes PNS Itu Seperti Itu Kemudian Menunggu Beberapa Waktu Kemudian Dinyatakan Lulus Dan Ditempatkan Di Kabupaten Flores Timur Jadi Penempatan Di Kabupaten Flores Timur Itu Sebenarnya Bukan Program Yang Tadi Pertama Lagi Iya Bukan Tapi Program GGD GGD Untuk Masuk Ke GGD Harus Ada Tahapan Tadi Lalu Flores Timur Juga Tentu Ada Kisah Yang Tidak Kalah Menarik Dengan Di Flores Timur Saat Ada Di Manggarai Pernah Melintas Di Wilayah Flores Atau Belum Selama Di Manggarai Saya Sempat Istilahnya Waktu Itu Waktu Liburan Pas Liburan Bulan Juni Itu Kami Jalan Jalan Ke Kelimutu Nah Jadi Naik Motor Dari Rio Ke Ruteng Ke Borong Lewat Sehingga Sebentar Di Pejawa Ke Inde Baru Tapi Flores Timur Belum Flores Timur Belum Sampai Mau Miri Waktu Itu Belum Sampai Saya Sudah Capek Ketika Naik Motor Dari Manggarai Inde Itu Sudah Rasanya Minta Dibijit Orang Oke Jadi Akhirnya Dengan Program GGD Tadi Dan Ditempatkan Di Flores Timur Tepatnya Di SMP Di Flores Timur Pertama Saya Di SMP N3 Ulang Gitang Di Hewah Itu Berapa Tahun Saya Dari 2015 Sampai 2019 Kalau Nggak Salah 2019 Awal Tinggal Di Mana Mengajarnya Di SMP Negeri 3 Iya Jadi Kami Tidak Sendirian Saya Tidak Sendirian Di Sana Ada Dua Rekan Saya Yang Namanya Pak Bakhtiar Asis Dengan Pak Geradus Kuma Ape Utum Itu Kami Sama 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 Angkatan Pak Geradus Jadi Kami Bertiga Tahun 2015 Bulan 4 Capat Penempatan Di Sana Kami Datang Kesana Untuk Melaporkan Diri Waktu Itu Kepala Sekolah Pak Henkelen Pengawas Sekolah Sekarang Jadi Pengawas Belia Dan Kami Diterima Secara Baik Karena Di Hewah Ini Saya Pertimbangkan Waktu Itu Kelengkapan Listrik Belum Ada Kemudian Jauh Dari Pasar Mata Kami Belum Berani Di Sana Kami Akhirnya Tinggal Di Buru Karena Disitu Pusat Pasarnya Juga Disitu Listrik Walaupun Mata Hidup Tapi Ada Jaringan Juga Ada Betul Jaringan Juga Ada Oke Yang Masih Terbayang Teringat Hal Yang Menarik Di Kelas Bersama Anak Anak Untuk Di Hewah Apa Untuk Mata Pelajaran Iba Di Hewah Yang Paling Saya Ingat Itu Jadi Banyak Hal Ini Sebenarnya Di Hewah Luar Biasa Saya Pertama Kali Mengajar Di Daerah Yang Dekat Pesisir Itu Di Hewah Sebelumnya Kalau Saya Di Kampung Sempat Jadi Guru Honor Itu Jauh Dari Pantai Dan Saya Di Hewah Itu Setiap Hari Selalu Mendengar Orang Yang Teriak Jual Ikan Dan Ini Luar Biasa Sekali Dan Kebetulan Waktu Itu Kalau Kami Butuh Di Rumah Tidak Ada Lau Itu Langsung Belinya Di Sekolah Karena Anak Tidak Anak Ini Masyarakat Pakai Sepeda Motor Kemudian Membawa Apa Drum Atau Embir Embir Matex Ada Dua Kiri Kanan Selalu Keliling Itu Waktu Istirahat Pasti Lewat Wah Ini Pas Ini Untuk Makan Sebentar Kadang Kadang Juga Kalau Ada Teman Teman Di Sana Yang Rasa Kita Masak Di Sekolah Kita Nikmati Di Sekolah Seperti Itu Luar Biasa Sekali Kemudian Hal Yang Bener Bener Saya Ingat Ini Banyak Saya Bisa Cerita Panjang Lebar Saya Rincikan Saja Kemudian Saya Di Sana Itu Dipercaya Sebagai Kepala Laboratorium Waktu Itu Gedung Laboratorium Baru Besar Luas Dan Saya Menempat Ruangan Kepala Laboratorium Beserta Teman-teman Yang Biasa Ngumpul Dengan Saya Jadi Punya Ruang Diskusi Sendiri Disitu Sembari Melihat Anak-anak Belajar Ya Banyak Keakrapan Keakrapan Begitu ya Kemudian Kalau Di Masyarakat Pengalaman Saya Yang Pertama Adalah Menghadiri Sambut Baru Nah Dewa Itu Kan Kalau Sambut Baru Anak-anak Yang Usia Sekolah Itu Bisa Sampai Puluhan Jadi Waktu Itu Pak Kepala Sekolah Mengajak Kami Saya Dan Dua Teman Saya Tadi Untuk Keliling Ya Masuk Dari Satu Tenda Ketenda Berangkatnya Ya Agak Siang Pulangnya Malam Sudah Itu Pengalaman Baru Buat Saya Pengalaman Baru Buat Saya Putar-putar Ya Area Masyarakat Ini Luar Biasa Keadaan Kekeluargaannya Di sana Luar Biasa Keakrapan Antara Sekolah Dengan Masyarakat Juga Luar Biasa Luar Biasa Jadi Dari Flores Barat Kemudian Flores Timur Ke Wilayah Flores Timur Bagian Barat Lalu Ke Flores Timur Bagian Timur Setelah Dari Hewa Ke SMP Negeri Satu Lewul Lema Secara Topografi Agak Berbeda Kalau Di Hewa Itu Hawanya Agak Sejuk Walaupun Degat Dengan Pantai Tapi Kalau Di Lewul Lema Ini Dia Dataran Rendah Anginnya Juga Agak Panas Di Lewul Lema Kalau Saya Ikuti Ini Banyak Karya Juga Selain Tugas Perannya Di Sekolah Tapi Payan Sendiri Punya Beberapa Karya Buku Mungkin Bisa Diceritakan Gagasan Atau Ide Imajinasi Seorang Guru Punya Karya Buku Mungkin Bisa Dibagikan Sedikit Tentang Imajinasi Itu Saya Bukan Karena Imajinasi Sendiri Saya Menjadi Seorang Penulis Buku Itu Karena Ada Ekosistem Yang Mendukung Jadi Saya Terpengaruh Oleh Teman-teman Yang Menulis Buku Kemudian Melihat Betapa Banyak Karya Yang Dihasilkan Dan Itu Yang Membuat Saya Berpikir Ya Menulis Buku Itu Baik Kenapa Saya Tidak Lakukan Itu Seperti Itu Sehingga Untuk Saat Ini Sudah Beberapa Karya Buku Yang Ditulis Saya Karya Buku Ber ISBN Sudah Tiga Sudah Tiga Cuma Itu Masih Jauh Dari Target Saya Sebenarnya Yang Harusnya Target Saya Sempat Omong Keteman Saya Dalam Satu Tahun Saya Bisa Menulis 12 Buku Tapi Baru Terwujud Tiga Itu Sudah Lumayan 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 Cuma Masih Jauh Dari Target Kesini Kita Juga Mengikuti Di media Sosial Di akun Nyampaian Aktivitas Di Komunitas Jejak Zaman Sama Tadi Kemudian Punya Imajinasi Iklim Yang Bagus Untuk Menciptakan Karya Dalam Bentuk Buku Ya Hari Ini Ada Komunitas Namanya Komunitas Jejak Zaman Bagaimana Ruang Itu Diciptakan Untuk Ruang Belajar Dan Ruang Kreativitas Boleh Bercerita Sedikit Tentang Komunitas Jejak Zaman Baik Komunitas Jejak Zaman Ini Adalah Komunitas Yang Baru Saya Dan Rekan Diri Jadi Ada Teman Kami Yang Namanya Pak Antonius Tuan Tanah Ruron Sama-sama Orang Yang Suka Membuat Sesuatu Suka Tantangan Tantangan Baru Jadi Kami Bersepakat Wih Bagaimana Ini Kalau Kita Bentuk Komunitas Supaya Kita Juga Bisa Belajar Berorganisasi Walaupun Secara Simple Kemudian Kita Coba Bagaimana Rasanya Kita Menjalankan Organisasi Yang Non-profit Tentu Banyak Tantangannya Di situ Kalau Non-profit Itu kan Berarti Kita Harus Mendayagunakan Yang Kita Miliki Artinya Seperti Itu Bagaimana Kita Bisa Mencapai Tujuan Dari Komunitas Kita Dengan Kemandirian Itu Yang Kami Pikirkan Waktu Itu Dan Kemudian Komunitas Jejak Zaman Ini Mengerucutkan Bidangnya Yaitu Di bidang Kebudayaan Dan Pendidikan Itu Dilatar Belakangi Oleh Profesi Saya Yang Sebagai Guru Dan Juga Rekan-rekan Di komunitas Sejak Zaman Jadi Kami Memandang Bahwa Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Adalah Dua Bidang Yang Tidak Bisa Dipisahkan Sejak Zaman Dahulu Kami Sempat Membaca Beberapa Referensi Bahwa Dua Bidang Ini Saling Mempengaruhi Bagaimana Pendidikan Itu Mempengaruhi Produk-produk Hasil Budaya Suatu Daerah Dan Juga Sebaliknya Bagaimana Budaya Itu Ternyata Membangun Fasilitas Bagaimana Untuk Dia Tetap Exis Yaitu Lembaga Pendidikan Jadi Itu Adalah Sebuah Ekosistem Kalau Kita Omong Pendidikan Tanpa Budaya Atau Mencoba Memisahkan Keduanya Itu Nampaknya Hampir Mustahil Seperti Itu Oke Jadi Kedepan Juga Tentu Ada Harapan Bahwa Akan Ada Karya Karya Baru Mungkin Bocoran Sedikit Apakah Kedepan Ini Ada Karya Apa Yang Bisa Dihasilkan Baik Secara Person Atau Melalui Komunitas Sejak Jaman Kalau Saya Sendiri Sudah Ada Beberapa Target Namun Untuk Komunitas Kita Mendorong Teman Teman Lain Untuk Juga Dapat Menghasilkan Buku Sementara Berproses Kami Ada Dua Project Untuk Menghasilkan Buku Yang Pertama Buku Matematika Untuk SMK Ada Satu Anggota Komunitas Namanya Pak Fandi Yang Menginisiasi Ini Kemudian Ada Satu Buku Lagi Tentang Yang Membahas Perilaku Tentang Sikap Sikap Karakter Karakter Di Sekolah Di sekolah Seperti itu Ini Yang Menggagas Adalah Pak Agus Pak Agus Ini Seorang Guru SMK Di Pilih Pilih Seperti itu Jadi Ada Dua Project Berjalan Sekarang Masih Memasuki Tahap Apa Menentukan Alur Alur Bukunya Kerangka Kerangka Bukunya Karena Penulisnya Ini Ada Beberapa Sehingga Ini Harus Difikskan Sebelum Nanti Teman-teman Berkolaborasi Menulis Saya Dapat Apa Ya Informasi Bahwa Istri Payan Sendiri Itu Sama-sama Satu Program Benar Iya Sama-sama SM3T Sama-sama GGD Juga Keren Jadi Waktu Dulu Saya Tahun 2011 Itu Di Manggare Kami Belum Saling Kenal Kemudian Di Tempat Sama-sama Di Manggare Cuma Belum Saling Mengenal Kemudian Kami Mengenal Lebih Dekat Itu Di PPG PPG Di Malang Universitas Negeri Malang Kami Lebih Dekat Saling Ngenal Kalau Sitera Wilayah Di Jawa Berjauhan Atau Dekat Istri Saya Tinggal Di Probolinggo Kota Probolinggo Sementara Saya Di Kabupaten Pasuruan Itu Kabupaten Yang Bersebelahan Saling Bersebelahan Saat ini Istri Bertugas Dimana Istri Saya Sekarang Bertugas Di SMP AN1 Solor Barat Sama-sama Di Area Flores Timur Cuma Beda pulau Beda pulau Dan Karena SMA Ini Yang Mengurus Adalah Provinsi Kalau Saya Yang Di SMP Kan Ikut Pemerintah Kabupaten Ini Terakhir Bayan Siap Bahwa Sudah lama Mengabdi Di Flores Timur Kemudian Apakah Masih betah Di sini Atau Sudah ada Niatan Ini Saya Mau Kembali Ke Kampung Ini Berhubungan Dengan Pengalaman Yang Saya Dapatkan Sejak 2011 Pertanyaan Dari Pak Ini Ingin Memastikan Cuma Saya Harus Menjelaskan Secara Regulasi Secara Filosofi Juga Regulasi Juga Nanti Seperti Itu Yang Pertama Hal Yang Saya Dapatkan Dari 2011 Sampai 2023 Tentang Pendidikan Di Nusantara Ini Di Indonesia Ini Lebih Banyak Kita Itu Harus Membentuk Ekosistem Pendidikannya Kalau Kita Kan Biasanya Di Sekolah Harus Sekolah Menjadi Begini Tapi Saya Memiliki Pandangan Bahwa Kita Yang Ada Di Daerah Sangat Perlu Untuk Membangun Ekosistem Pendidikannya Ini Juga Yang Melatari Kenapa Ada Komunitas Sejak Zaman Jadi Menurut Kajian Komunitas Kami Bahwa Pendidikan Itu Tidak Hanya Dibangun Dari Lembaga Pendidikan Pemerintah Tetapi Juga Oleh Komunitas Komunitas Swasta Kemudian Adanya Orang-orang Ahli Dan Juga Keluarga Empat Pilar Ini Yang Akan Memajukan Daerah Manapun Jadi Keluarganya Perlu Diperhatikan Orang-orang Ahlinya Perlu Dipelihara Komunitas Di Pendidikan Di bidang Pendidikan Harus Disupport Lembaga Pendidikan Sekolah Harus Diperbaiki Itu Adalah Hal Yang Saya Dapatkan Dari Tahun 2011 Sampai 2023 Dan kita Bisa Buktikan Kalau Empat Pilar Ini Ada Di Suatu Tempat Di Suatu Kejamatan Pasti Tempat Itu Akan Maju Pendidikannya Seperti Itu Dan Itu Mendorong Saya Untuk Melakukan Hal-hal Tindakan Lanjutannya Tindakan Lanjutan Saya Kalau Ditanya Tentang Apakah Saya Ingin Tetap Di Sini Yang Pertama Yang Akan Saya Lakukan Saya Ingin Menambah Tingkat Pendidikan Saya Saya Ingin Bersekolah S2 Dan Di Daerah Flores Timur Ini Ada Kesempatan Itu Hanya Saja Mungkin Terbatas Terbatas Karena Satu-satunya Universitas Di NTT Yang Negeri Yang Paling Dekat Itu Undana Undana Dan Untuk Sekolah Keundana Saya Berarti Harus Meninggalkan Sekolah Ini Hal Yang Cukup Harus Dipikirkan Sebenarnya Bagaimana Nanti Konsep Pemerintah Bisa Memajukan Guru-gurunya Mensekolahkan Tinggi Guru-gurunya Tanpa Harus Meninggalkan Tugas Ini Agak Berbeda Dengan Di Kampung Kami Di Jawa Dimana Universitas Itu Sangat Mudah Dijangkau Jadi Bapak Ibu Guru Bersekolah S2 Ini Tanpa Meninggalkan Tugas Jadi Di Sekolah Itu Siang Kuliahnya Malam Seperti itu Nah Kalau kita Disini Karena Ada pulau-pulau-pulau Itu yang Menjadi Faktor Penghambat Mungkin Karir Guru Disini Mungkin Agak Susah Naik Karena Hal yang Seperti itu Itu tantangan Tantangan Mungkin Untuk Diselesaikan Bagaimana Caranya Entah Nanti Membangun Universitas Disini Atau Bagaimana Itu Nanti Pemangku Kementingan Yang Menjawab Kemudian Selain Untuk Mengembangkan Karir Pribadi Yang saya Ingin Bersekolah Saya Juga Ingin Mengabdikan Diri Untuk Kampung Halaman Semua Orang Akan Punya Ide Itu Pak Maksih Juga Akan Punya Ide Itu Saya Disini Kan Jauh Sekali Dari Kampung Saya Ini Saya Hitungannya Mengabdi Cuma Bukan Untuk Kampung Ini Untuk Indonesia Cerita Untuk Indonesia Karena Saya Berterima kasih Kepada Pemerintah Indonesia Dari Kementerian Pendidikan Dan Juga Sampai Dinas Dinas Dibawanya Terima Kasih Sudah Mempercayakan Saya Menjadi Guru Yang Mengabdi Di Tempat Yang Cukup Jauh Dari Kampung Itu Kemudian Pertimbangan Logis Berikutnya Adalah Keluarga Pak Selama 8 Tahun Disini Ini Kondisi Keluarga Kami Kami Terpisah 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 Jadi Seperti Itu Dan Agak Menjadi Sulit Karena Transportasi Di Kabupaten Forest Timur Ini Masih Belum Terhubung Secara Baik Karena Berpulau Itu Tadi Kita Belum Punya Jembatan Sendiri Yang Menghubungkan Antar Pulau Sehingga Tidak Bisa Diakses Dalam Waktu Yang Relatif Singkat Harus Tunggu Motor Laut Kapan Datangnya Jam Berapa Seperti Itu Jadi Untuk Kepulau Seberang Itu Kita Butuh Paling Tidak 12 Jam Seperti Itu Itu Adalah Beberapa Landasan Pemikiran Dan Filosofi Yang Terkait Pertanyaan Pak Maksi Kemudian Ditanya Bagaimana Regulasinya Kalau Secara Regulasi Kalau Keingin Pindah Atau Mutasi Ketempat Lain Ya Berarti Harus Ada Daerah Yang Bersedia Menerima Dan Juga Ada Daerah Yang Melepas Seperti Itu Itu Regulasinya Sudah Dijelaskan Di BKN Sebenarnya Saya Tidak Usah Untuk Omong Tentang Itu Cuma Itu Sudah Jelas Itu Regulasinya Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Banyak Pak Yan Sudah Boleh Berbagi Cerita Di Sesi Ini Dan Bicara Tentang NTT Bicara Tentang Flores Lebih khusus Lagi Saya Pikir Pak Yan Sudah Punya Banyak Pengalaman Mengenal Orang-orangnya Karakter Orang Budaya Tadi 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 Sampai Sampai Bulan Gitan Tadi Ikut Pesta Sambut Baru Sampai Puluhan Rumah Dari Siang Sampai Malam Dan Sejumlah Cerita Lain Tentu Ini Sangat Menginspirasi Jadi Teman-teman Sekalian Dimana Saja Kita Mengabdi Kita Memperi Diri Untuk Anak Indonesia Dan Tentu Di Lumbuk Hati Kita Yang Paling Dalam Juga Ada Niatan Untuk Di Sisa Akhir Pengabdian Ada Kontribusi Kita Untuk Kampung Halaman Kita Untuk Daerah Kita Seperti Itu Terima kasih Banyak Pak Yan Sudah Hadir Terima Sampai Jumpa Lagi Teman-teman Sekalian Di Sesi Berikutnya Tentu Dengan Sosok-sosok Yang Inspiratif Yang Berbagi Bercerita Dan Bisa Memberikan Motivasi Untuk Kelanjutan Pengembangan Profesi Kita Selamat Sore Selamat Sore